Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami dinasti RG Guys, kali ini kita akan coba ini box speaker kolom guys nih box nya guys nih box speaker kolom speaker nya 4 in 4 biji guys, plus 1 twitter ini baru pasangnya jalurnya 2 way guys karena crossover nya belum ada yang 3 way nah bawahnya kita kasih sub 12 in guys gitu, ini tujuannya untuk kontrol pemusik guys, jadi untuk instrumen nah ini guys kita setting-setting dulu ini pakai mixernya, mixer asli hero 16 guys nanti sistem pasangnya kita menggunakan jalur AUX guys nah ini guys, AUX 1 sama AUX 2 jadi AUX 1 untuk yang bagian mid-high yang AUX 2 nya diperuntukkan untuk sub atau low ya guys nah cara pakainya nanti AUX 1 kita hubungkan ke equalizer guys equalizer yang bawah nih guys nah gitu guys nah disini masih bersama Alif Batas Ajaho guys nih, cara pasangnya kayak gini guys cara pasangnya kayak gini nah ini AUX 1 guys AUX 1 masuk ke equalizer guys nah equalizer yang 1 ya yang atas gitu kemudian AUX 2 nah AUX 2 masuk ke equalizer yang nomor 2 yang bawah guys nah gitu sekarang output dari equalizer kita masuk ke power karena kita ini pakai speaker nya speaker pasif guys nah itu yang AUX 1 tadi guys ke power nah power nomor 1 guys nah itu output dari equalizer nya yang kedua untuk sub yang B masuk ke power B juga nah gitu ini sebenarnya ini udah jalan guys tinggal nanti pasang kabel speaker ya guys pasang kabel speaker kesana nah kita coba nanti suaranya gimana ini posisinya 2 way ya guys ini pakai crossover ini dalamnya guys crossover nya yang 2 way gitu ini dipasang dulu kabel listrik nya guys kabel listrik jangan lupa grounding juga dipasang guys biar tidak ngerenyet nah ini ini mixernya ini equalizer nya guys nah tadi kan kita pakai equalizer yang bawah ini guys nih jadi yang satunya kita buat untuk sub ya jadi yang yang atas yang ini yang channel 1 kita buat mid-high yang bawah kita buat untuk low atau sub nah gitu guys nih alif batas aja haho sedang pasang dulu jalur kabel guys kabel input ke power nah ini guys kita pasang kabel speaker nya guys ini kabel speaker untuk yang bawah guys yang bawah tadi yang B guys nah yang B nah kita pasang tuh yang B langsung ke bawah kesana guys ke yang 12 in bawah nah ini untuk speaker kolomnya kita pasang di yang satu guys nah ini pakai speakon karena speakon nya pada ruksak guys jadi yang satunya lagi cuma bisa pakai colokan aja tapi sama aja sih sebenarnya guys yang penting input power 1 ke speaker kolom nah eh input bukan input guys output nah ini output yang B nya ke speaker bawah nah ini alif batas aja haho ini pasang kabel grounding guys sudah ada tutorial kabel grounding di video sebelumnya nah sekarang kita mulai coba nyalakan dulu di mixernya guys nah mixernya tuh sudah nyala guys sekarang ke equalizer guys equalizer ya equalizer yang bawah nah udah dinyalakan power nya ini kita power pakai APEC ya guys nah sip mantap guys seperti biasa guys ritual dari dinasti RG channel sebelum dinyalakan si speaker nya guys kita cek dulu fase siapa tau terbalik nih seperti ini guys tuh yang merah ke hitam yang hitam ke merah kalau yang ini pakai speakon nah itu kita tes dulu guys pakai fase checker untuk cara pengetesan pakai fase checker ada di video sebelumnya ya guys kita pasang jalur untuk tes musik guys ini ke channel berapa guys ini 910 channel 910 guys nah ini keluar kabel aja coba lihat guys nah ini pakai yang kecil guys kabelnya kita check sound mudah-mudahan ini gak kena copyright ya nah ini bukaan power nya kayak gini guys guys gelap guys nah ini yang A untuk bagian atas yang B untuk bagian bawah jadi yang A untuk mid-high yang B untuk low low sub dihubung ke equalizer bagian bawah ya guys oke kita cek lagunya nah ini guys ini kayak gini guys ini berhubung kita pakai AUX guys tadi kan AUX 1 ya guys yang digunakan nah ini bikin plate dulu nah ini AUX 1 guys jadi harus dibuka AUX yang lainnya gak usah dibuka guys karena kita pakainya tadi jalur AUX ya AUX 1 untuk bagian atas AUX 2 untuk bagian bawah nah kita coba satu-satu dulu guys ini kita buka AUX 1 nya nah jangan lupa juga dibuka ini AUX master nya nih master nya dibuka kita coba di jam 12 dulu aja ya peder ini gak usah guys paling ini aja nih tapi ini kalaupun tertutup AUX sudah mulai menyala guys nah ini kayak gini guys ini kan nah ini di play guys nah ini sudah bunyi guys ini posisinya plate guys ini AUX 1 kita coba buka AUX 2 nya guys master nya AUX 2 nya juga kita buka nah ini AUX per channel nya nah wow guys ini nyala guys kita coba tutup AUX 1 nya guys AUX 1 ini kita tutup nah ini nah ini yang nyala guys bawahnya aja guys sabli kita deketin guys nah ini suara sab guys suara sab horor coba dibuka lagi AUX 1 nya ini AUX 1 sama AUX 2 guys nah jadi untuk penggunaan AUX guys ini kita miut dulu nih penggunaan AUX karena tadi kita input nya disini ya di channel 9 sama 10 guys terus ini AUX nya ini untuk master AUX guys jadi kalau untuk pakai pader nah ini master pader kan untuk yang LR nah karena kita pakai AUX kita ini master nya disini guys terus masing-masing per channel ini ada AUX 1 AUX 2 guys tuh kan kelihatan nah karena tadi kita pasang 2 AUX nya AUX 1 sama AUX 2 jadi per channel masing-masing dibuka guys gitu jangan lupa master nya dibuka nah ini guys korok suaranya guys nah biar gak jadi pertanyaan ini gimana nih suara kolom tadi kan pakai musik pakai musik udah enak kita coba pakai mic gitu guys tapi sebenarnya ini peruntukannya ini bukan untuk vokal sih ini untuk ini untuk bagian kontrol instrumen ya guys tapi kita gak masalah kan kita coba pakai vokal guys kita coba pasang nih untuk mic nya guys mic nya pakai channel berapa 3 pakai channel 3 guys nah ini pakai channel 3 mic nya kita pakai mic kabel guys oke kita sambil coba guys nah ini semuanya tertutup ya guys ya aux nya semua tertutup guys ini belum dibuka ya aux 1 sama aux 2 nya terus ini juga masih di mute kita buka mute nya ini aux 1 kita buka aux 2 nya kita buka juga guys coba guys ct12 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 nah ini ini guys ini suaranya padahal ini sudah dibuka kan ini untuk eho nya guys tapi tidak ada guys nah untuk di aux tetap ini si pedar ini harus dibuka guys biar muncul eho nya kita pasang di 0 db guys ct12 oh iya satu lagi lupa guys kalau mau pakai eho ini kan pedar ini sudah dibuka ini disini ada master eho masing-masing master eho nya ini untuk aux nih guys coba diperdekat nah ini fx itu aux 1 fx itu aux 2 nah ini yang aux 1 aux 2 dibuka yang ini yang lainnya tutup dulu aja karena tidak digunakan ini kita buka plate dulu aja guys gt12 satu buah percobaan gt12 nah ini guys suaranya guys gt12 satu buah percobaan gt12 nah ini renyah ini renyah guys suaranya nyes nya dapat guys nah ini untuk settingan mic ada juga di video sebelumnya ya guys ya terus untuk mic nya mic yang ori ataupun yang kw ada oke kita coba gabung dengan musik yang tadi ini guys kita mau coba nih dipakai vokal kan kadang untuk instrumen enaknya untuk instrumen terus dipakai vokal kadang kurang enak nah kita kita coba buktikan ini guys yang ini pokolog ini apakah enak nyanyi beserta apa musik gitu guys tim dingin dinginnya angin malam ini menyiap tubuhku namun Tidak dapat Juga mustahil bagiku Mengapai bintang di langit Siapalah diriku Hanya insan biasa Semua itu Sungguh aku Jangan mampu Nah itu guys Jadi suaranya agak kurang bagus guys Tapi untuk membuktikan hasil suara Ini real ya guys ya Bisa komen di kolom komentar Apakah suara vocalnya bagus atau tidak Menggunakan speaker kolom Juga speaker yang bawah 12 dibikin sub Kalau menurut saya sih disini Cessnya dapat ya guys Karena kita pakai mixer Asli Hero 16 Terus powernya power AP Pakai equalizernya equalizer Asli Jalurnya ini jalur AUX Kalau menurut saya Nyesnya dapat Terus tadi untuk musik juga Musik sebenarnya kita udah dapat Main di plate aja udah enak Main di plate udah enak ya guys ya Jadi Ya mungkin gitu dulu aja guys Cara pasang jalur AUX Untuk kontrol musik guys Oke Saksikan video selanjutnya Masih bersama Dinasti RG Channel Bye bye Salam satu hobi Saksikan videoюда Terima kasih